Oke bro, masih ketemu dengan saya, ini adalah vlog pada edisi survei jalan selama social distance Kemarin ada beberapa jalur Depok dan Tanggerang Selatan, sekarang ini mau mencoba jalur Jakartanya Kita lewat jalur Jakarta Selatan seperti apa, tapi sementara mau lewat tol dulu ya Kita tolnya Jakarta Selatan dulu sambil ngintip-ngintip apakah di jalur bukan tolnya nanti rame atau tidak gitu ya Oke, kita mau coba masuk ke tol Kampung Rambutan, nanti keluar di Lebak Bulus Alright, ikutin terus vlog saya Oke bro, ini adalah tol, apa namanya, tol Pasarbo ya Sepi sih, ini jam 4, harusnya jam keluar kantor ini Tolnya sepi Begini bro, masih sepi Loh, 15.000 Oke, kita masuk ke tol Kita ambil arah Cicantung, Pasar Minggu, Jakarta Serpon Tolnya agak karu-karuan nih, kok protes sama siapa, begini tol Bayarnya mahal bro, jalannya begini Ya, kita masuk ke tol Pondok Indah, ini apa namanya, Pasarbo Pondok Indah, Simatumpang Ya, ini yang belum pernah Yang namanya, gak macet sedur sini Tapi kita lihat juga gak macet itu Depan sana Di sebelah kiri tetap rame lancar Itu jalur arterinya ya Di Kampung Rambutan Tapi, ya Ya, sepi lah Kalau begini sepi Ini karena tol ini Sebelumnya Itu Rekor aja lah Pemacetannya luar biasa Tidak pernah tidak macet Di sini nih Mana bisa lari 80 km begini Kalau bukan jam 3 pagi Padahal gak juga yang 3 pagi pun macet juga Ini Ya, sepi sekali jam 4 bro Jam 4 Sepi Ini pintu keluar ke Keragunan Lepok Sedikit agak mulai rapet ya Tapi masih bisa lari 80 km per jam Saya ngintip ke sebelah kiri Itu jalan arterinya sepi Tapi Jakarta betul sepi Biasanya luar biasa Keren bro Terima kasih telah menonton Depan itu Depan itu 500 meter Terluar ke Mampang Prapatan Dan Cilandak Itu pun Sepi sekali Itu terlihat sepi Jalanannya Biasanya berhenti Gak bakal orang bisa Lari Lari begitu Ini pun kebetulan kan udah dibebaskan ya Program Ganjil genap Mobil saya Ganjil sekarang tanggal 2 kan Peti hilang saya nanti Pintu keluar Ya karena dibebaskan Jadi saya bawa Berani bawa Ini pintu ke Brigif ya Tol kesawangan Cuman kalau udah selesai Keren juga saya Gampang Saya pulangnya lewat sana kan Ini saya harus ke Jakarta Timur dulu Jadi dengan kondisi Seperti ini bro Sepi gitu ya Kita itu banyak yang panik Soal ekonominya Padahal kalau di luar negeri Begini bro Sepi Sepi-sepinya ini Dari Indonesia ini Sepi begini Udah menakutkan ini Dari sisi ekonomi ya Kenapa di luar negeri Dengan kondisi yang seperti ini Dia bisa survive Ekonomi jalan Kenapa kita harus Kalau udah macet sekali Baru kita anggap Jalan ekonominya Jadi sebenarnya harusnya kita jalan Walaupun dengan kondisi begini Jadi Indonesia Ini kondisi aneh ya Sepi begini Kita keluar sini Lebak bulus ya Coba kita lihat Lebak bulus Tapi yang pastinya Sepi lah ya Bisa terlihat Dari sana tuh Nanti kita juga akan keluar Di situ Ya ini adalah Kondisi Kondisi jalan raya Di Lebak bulus Jakarta Selatan Selama Sosial distance Diperlakukan Yang mungkin udah hampir Dua minggu ya Ada kemungkinan Diperpanjang lah Tapi Bisa dilihat Itu depan Tapi begini sepi bro Biasanya Jakarta ini Belum pernah Kondisi begini Ini termasuk Kondisi yang sangat sepi Ini terminal MRT Lebak bulus Rasanya Ya sangat sulit Artinya Memang Sosial distance Ini Tapi orang sudah menjaga Saya rasa Sudah sadar Masing-masing Bahwa Kita harus selalu Menjaga kebersihan Menjaga jarak Dan sebagainya Walaupun kita masih Bebas seperti ini Ya Itu lihat Kondisinya kan masih Rame Tapi mudah-mudahan Data statistik Kita itu Ya Walaupun Memang ada yang Terinfeksi Tapi kemudian Sembuh dengan sendirinya Ini area Pasar Jumat Jakarta Selatan Kalau jempat Jumat juga luar biasa Padat Masih libur Nah ini adalah Simpul kemacetan Yang sangat Perodit Dan panjang Karena memang Tidak ada lampu merahnya Tadi di sebelah sana Itu Kalau ke sana Durus Kondok Labu Kita ini Ke arah Kondok Sabe Yang nanti Akan tembus Ketanggerang Selatan Tapi ini masih Jakarta Selatan Di sini Jempatan ini Sungai ini Ini adalah Batas Antara Jakarta Selatan Dengan Ciputat Yang masuk Ke Tangerang Selatan Bisa dilihat guys Ini adalah Jalur Jalan Raya Kondok Sabe Dari Arah Pamulak Langgerah Selatan Yang menuju Ke Lebak Bulus Jakarta Selatan Seperti ini Ya guys Itu tadi vlognya Jalan Raya Selama Social Distancing Ini Rame Sebenarnya Walaupun Kalau Dibandingkan Dengan Hari Biasa Sebelum Ada Wabah Ini Jauh Oke Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Jangan lupa Lihat video Yang lainnya Lihat Di Deskripsi Ada link-linknya Itu Untuk Lihat Jalan Raya Di tempat lain Baik guys Bye Bye